Intro Terima kasih pemirsa Anda masih tetap setia bersama kami dalam Tajem Dialog Baik Bapak kita lanjut perbicaraan kita yang sumpah terpotong tadi ya Pak ya Nah jika kita berbicara mengenai revolusi industri pasti ada atau berkaitan erat dengan digitalisasi Nah di jasa keuangan pun juga semakin bergembang adanya digitalisasi seperti vintage Nah ini bagaimana Bapak menanggapi perihal tersebut? Oke jadi financial technology itu memang diatur oleh OJK yang ada dua Di situ ada peer-to-peer lending ini fintech yang debt instrument Ada yang namanya equity crowdfunding tapi yang paling marak di masyarakat adalah peer-to-peer lending Nah ini sebenarnya yang memperoleh izin OJK itu masih sangat terbatas Tetapi fintech-fintech ilegal itu sangat luar biasa banyak Nah ini yang susah Jadi masyarakat kadang-kadang sebenarnya mereka terjebak di perusahaan fintech yang ilegal Makanya coba bayangkan ada seseorang suami istri yang bisa meminjem di perusahaan fintech dalam waktu sehari Itu di 40 perusahaan fintech Kemudian yang bersangkutan lapor misalnya ke LBH mengatakan bahwa kami ditagi dengan cara-cara yang tidak sopan Bahkan sudah intimidatif dan semua teman-teman saya diteleponi dan diintimidasi dan dipermalukan Nah ini tidak akan terjadi kalau di fintech yang legal yang dapat izin atau terdaftar di OJK Karena kita bisa OJK bisa melakukan enforcement bisa melakukan penegakan hukum Tapi bagaimana dengan fintech-fintech yang ilegal? Dan tidak mungkin terjadi di fintech yang legal Seseorang bisa pinjem di beberapa fintech dalam waktu yang bersamaan pada waktu satu hari Hal itu terjadi kenapa? Karena memang tidak ada asosiasi yang punya kayak misalnya kalau yang di lembaga resminya itu ada selik gitu kan Ada OJK checking Artinya penyedia jasa fintech satu dan lainnya itu tidak bisa berkomunikasi Dan apabila masyarakat kemudian terjebak di perusahaan fintech yang ilegal OJK sangat sulit membantu karena mereka tidak terdaftar di OJK Itu kira-kira Baik, nah sejauh ini Bapak ada berapa fintech ilegal yang ditemukan oleh otoritas jasa keuangan sendiri? Rasanya OJK sudah meminta kepada kominfo untuk menutup perusahaan fintech ilegal itu dari buan Kebayang tetapi namanya fintech saat ini sore ini ditutup malamnya bisa berubah mutan dari yang lain Namanya juga ilegal kan gitu Dan karena semuanya lewat dunia maya semua bisa dilakukan Oleh karena itu himbuhan saya kepada masyarakat Karena mereka kadang-kadang minta di treat sebagai konsumen kepada masyarakat Agar kalau menggunakan jasa perusahaan fintech, peer-to-peer lending Pakailah yang berizin atau terdaftar di OJK Caranya bagaimana untuk tahu kontak 157 tadi Atau lihat website-nya OJK Perusahaan apa saja yang sudah terdaftar di OJK dan berizin dari OJK itu kelihatan semua Jadi jangan sampai berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar atau berizin dari OJK Karena kalau kemudian bermasalah lapor ke OJK, OJK sulit melakukan penindakan Karena mereka tidak dapat izin dari kita Jadi makanya himbuhan saya kepada masyarakat Kemudian juga harus rumongso Jangan sampai kalau misalnya kemampuannya pinjem 1 juta ya jangan pinjem 40 juta pada hari yang sama Kemudian habis itu mengadu dan akhirnya menimbulkan diskursus di masyarakat Seolah-olah OJK tidak mampu mengawasi perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dan berizin Padahal kebanyakan dari yang tadi saya sebutkan yang ditutup adalah perusahaan-perusahaan fintech yang tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK Baik, berbicara masih mengenai fintech ya Bapak ya Nah sejauh ini kejanggalan apa saja sih yang banyak terjadi di tengah masyarakat dengan adanya itu? Sebenarnya masyarakat itu pengen pinjem cepat pakai aplikasi mungkin juga karena masyarakat butuh Sama dengan fenomena rentenir karena mungkin penyedia jasa keuangan itu kan pas butuh dia jam 10 malam bank sudah tutup Kalaupun mungkin mau pinjem di bank kan ditanyain macam-macam akhirnya mereka terjerat di rentenir Nah fintech ini mungkin mereka lebih gampang lagi tidak perlu mencari kemudian ada aplikasinya tinggal klik Tapi pada saat mereka melakukan klik itu dia lupa bahwa namanya orang butuh duit biasanya melupakan segalanya Sama lah kayak kita buka email kan gak pernah dibaca agree 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 gitu semua Nah ini gak boleh terjadi karena disitulah mungkin harus menyerahkan nomor phone booknya Dan kemudian intimidatif ya cirinya begitu Jadi kalau ciri-ciri yang ilegal itu intimidatif kemudian menyebarkan kepada masyarakat luas ke teman-temannya Sehingga dipermalukan ke majikannya ke kantor dimana dia bekerja Nah dengan demikian itu ciri-ciri yang umum karena kalau itu legal perbuatan itu dilarang di ketentuan OJK Baik kembali lagi di ini ya Pak ya mengenai OJK sendiri Apakah tindak lanjut yang dilakukan OJK terhadap vintage ilegal tersebut setelah melakukan pemblokiran? Saya katakan kalau bank tanpa izin bisa kita pidana Tetapi kalau vintage ilegal saat ini yang bisa kita lakukan OJK melalui Satgas Paswada Investasi Menyampaikan kepada Kominfo yang merupakan regulator di bidang telekomunikasi dan komunikasi untuk diblokir Tapi kadang efektif kadang gak Kalau yang pintar balik lagi Yang paling penting menurut saya adalah edukasi kepada masyarakat Masyarakat jangan lagi memakai jasanya Jangan lagi pakai vintage-vintage yang ilegal Meskipun lebih mudah tapi akan menyengsarakan di kemudian hari Jadi kalau misalnya tawaran banyak tapi gak ada yang pakai selesai udah Tapi kalau misalnya daripada ditindak, ditindak terus ganti baju Sekarang ditindak ditutup jam 5 sore buka lagi kan malah pusing Jadi menurut saya masyarakat membatasi diri Harus tahu diri saya kemampuannya berapa Dan jangan pernah pinjem di perusahaan vintage yang ilegal Dan hanya pinjam di perusahaan vintage yang terdaftar dan berizin dari OJK Itu aja Sejauh ini Bapak, otoritas jasa keuangan sendiri sudah menjaring semaksimal mungkin vintage-vintage yang ilegal ya Pak ya Nah apakah masih ada vintage ilegal yang masih beroperasi? Masih akan terus ada Karena ada permintaan Tapi kalau permintanya tidak ada, supply pasti macet Kalau semuanya ke vintage ilegal, yang legal Pasti yang ilegal nanti akan berkurang dengan sendirinya Kalau gak ada demand pasti akan selesai Tapi kalau masyarakat masih membutuhkan dan gak paham Makanya saya minta para pemirsa Jember TV yang mendengar kabar ini Kemudian sampaikan kepada tetangganya, kepada saudaranya dan getok tularisilanya semuanya Nanti insya Allah tidak ada lagi masyarakat yang terjebak di dalam vintage yang ilegal Yang tidak terdaftar dan berizin dari OJK Nah jika kita tadi berbicara mengenai vintage apa yang dilakukan OJK terhadap pengadaan vintage ilegal itu Nah sekarang bagaimana cara OJK untuk memberikan pelayanan terhadap korban-korban vintage ilegal itu Pak? Saya tadi saya sampaikan, saya sebagai deputi bidang edukasi dan perlindungan konsumen Artinya apa? Bahwa yang dimasuk dengan konsumen adalah pihak yang sudah masuk ke dalam industri di sektor jasa keuangan Misalnya dia adalah pemegang rekening di bank Atau investor di pasar modal Atau pemegang polis di asuransi dan sebagainya itu konsumen Tetapi untuk vintage ilegal mereka tidak bisa didefinisikan sebagai konsumen Karena vintagenya sendiri sudah ilegal Jadi mereka mestinya tidak berhubungan dengan itu Sehingga untuk para korban yang vintage ilegal Mungkin bahasa telanjanya OJK sangat sulit membantu Bahkan tidak bisa membantu Karena mereka berhubungan dengan pihak-pihak yang di luar kewenangan OJK Tidak dapat izin dan tidak terdaftar di OJK Sehingga OJK tidak bisa melakukan mengeksesai kewenangannya Karena OJK hanya mengeksesai kewenangannya di bidang-bidang yang merupakan bidang tugasnya Baik terima kasih Bapak Nah pemirsa jangan kemana-mana Karena usaha jadapariwara berikut kami akan segera kembali untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya